Informasi lainnya saudara, seekor ular sanca kembang sepanjang 4 meter yang baru saja memangsa seekor kucing di evakuasi tim pemadam di jalan Ancol Baru, Pademangan, Jakarta Utara pada minggu sore. Petugas pemadam kebakaran ini berusaha untuk menarik seekor ular yang bersembunyi di balik semak di jalan Ancol Baru, Pademangan, Jakarta Utara. Setelah berhasil dikeluarkan, petugas mendapati perut ular dalam keadaan membuncit karena baru saja memangsa seekor kucing liar. Penangkapan bermula dari laporan warga yang memergoki hewan melata ini sedang memangsa seekor kucing. Untuk sementara, ular sanca kembang diamankan di kantor penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Pademangan. Ular ini saudara akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau ke Pecinta Reptil. Sementara itu di daerah Pejaten Barat 3, Jakarta Selatan, saudara, ular sanca juga dievakuasi petugas pemadam kebakaran wilayah Pasar Minggu dari dalam kamar mandi rumah warga. Menggunakan alat pencapit, petugas mengevakuasi ular sepanjang 1 meter yang berada di pelafon kamar mandi. Penemuan ular terjadi saat penghuni rumah ini hendak masuk ke kamar mandi. Penghuni rumah terkejut saat melihat ada ular berada di pelafon. Diduga ular ini berasal dari anak Kalijati Padang yang berada di belakang permukiman warga. Ini kakaknya, ini kakaknya.